Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur teman-teman semuanya Salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah dengan kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali Masih bisa berbincang-bincang kembali dan pastinya masih di kandang sapi ya Nah kali kesempatan ini kami saya akan membahas sapi PO Jumbo Karena sudah lama kita tidak membuat konten tentang sapi PO Dan pastinya nanti sebelum kita lihat sapi PO mana yang bakal kita bahas Dan sudah shot berapa ekor untuk rayon depan ini Monggo dipersani dulu, dilihat dulu untuk video pencomboran Atau sapi-sapi PO makan di pagi hari dan mandi pagi hari Oke teman-teman seluruh semua kesempatan kali ini kita bakal bahas 3 sapi peranakan ongol Atau sapi PO Jumbo yang sudah terjual atau sudah siap dikorbankan di tahun ini Yang pertama disini ada Mas Setoraharca atau Gobel si pejantan kita Dan yang kedua disini ada si Gundang juga sapi dengan saiz paling jumbo nomor 2 ya Terus yang ketiga disini ada si Kumbo Karno Jadi nanti biar kita leluasa bercerita banyak Alangkah lebih enaknya sapi-sapi ini bakal kita keluarkan di luar kandang Sekalian untuk berjemur biar lebih sehat dan kuat Oke teman-teman setelah ini kita keluarkan Mas Gobel Biar mungkin yang mengeluarkan Mas Unyuk sama Mas Budek ya Teman PKL dari SMK Daerah Istimewa Yogyakarta Nah sebelum kita keluarkan mungkin sedikit cerita sejarah tentang Mas Gobel sendiri Mas Gobel atau Setoraharca sudah berada di kandang kurang lebih 2 tahun Ya kurang lebih 2 tahun Dahulu kita dapatkan ini Mas Gobel dari pastinya kebumen Akan tetapi sudah transit atau sudah dipelihara beberapa bulan Gak lebih dari 4 bulan mungkin di daerah istimewa Yogyakarta Karena pada kesempatan itu rekan kami yang berkeinginan untuk memelihara Dan pada akhirnya kembali lagi ke farm kami yang Alhamdulillah disini kita gunakan Sebagaimana mestinya untuk pejantan tangguh Jadi sejarahnya memang Mas Gobel cukup panjang sekali Kalau kita ceritakan gak selesai ya Dari zaman kontes tahun 2019 Waktu itu kita membawa Mas Raymond sama Mbah Gareng Nah ini sudah ada di sana di Rembang Jateng sana Sudah ada kan tetapi karena ukurannya masih kecil belum besar Mungkin ya bobotnya masih medium lah Tapi kami tertariknya ya bukan karena bobotnya itu teman Karena ketangguhannya menjadi sapi pejantan itu Tapi pada saat itu karena memang belum diizinkan untuk dijual Kita juga belum boleh untuk meminang ya upis lah Kita tunggu saja sampai yang punya memang mungkin berkeinginan untuk menjual Nah itu sejarahnya singkatnya seperti itu Dan kesempatan hari ini Mas Gobel Alhamdulillah sebenarnya masih aktif teman-teman Untuk menjadi pejantan akan tetapi karena sudah short Jadi kita gak berkenan lah Jadi jangan kalau bisa tidak digunakan untuk mengawini betina-betina yang ada di lingkungan kami Oke mungkin mohon masih keluarkan aja Terima kasih telah menonton Oke teman-teman seluruh semua Nah untuk sapi yang selanjutnya atau yang kedua disini ada si gondang Si gondang merupakan kakak kandung daripada si ginding Si ginding dimana ada di sana Sebenarnya si ginding juga sudah hampir laku Hampir laku itu apa ya Sudah dipesan gitu aja cuma belum ada transaksi yang kedua Jadi kita belum bisa mengap lagi Nah si gondang aja Si gondang sejarahnya itu sapi lama Si gondang kurang lebih juga digandang sudah dua tahunan Dan sebenarnya si gondang sendiri sudah laku dari tahun sebelumnya Nah cuma karena kita situasi dan keadaannya tidak memungkinkan pada saat itu masih PPKM Pembatasan Covid pokoknya lah Itu dulu Jadi belum diizinkan untuk dikirim ke daerah Jakarta sana Akhirnya kesempatan ini si gondang Sot dan Lakunya kemana sih Lakunya tidak jauh dari kandang kita Kok mungkin cuma 30 menit dari kandang kita Sebelah sini Ya gak usah membahas selakunya kemana Yang jelas sejarahnya si gondang memang Sangat memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kami Bahwa tidak semua sapi itu ketika diberikan makan bisa tumbuh dan besar ataupun gemuk Nah contohnya si gondang ini sendiri Dulu kita rawat Saya sudah bercerita mungkin di konten sebelumnya ya Konten khusus si gondang Gondang kita rawat selama 4 bulan itu tidak ada kenaikan berat badan malah susut Malah hilang semua Jadi kayak wayang Cuma kulit dan tulang doang Nah akhirnya kesempatan itu Saya ikut petuah Saya ikut arahan dari simbah yang ada di lereng Merapi sana Yang biasa bermain dengan sapi-sapi lokal atau sapi-sapi jawa kayak gini Mas coba dikesel kayak gitu Maksudnya apa? Kita coba si gondang dibuat untuk bekerja dulu Kita kasih makan banyak sampai perutnya besar itu Tapi kan posisinya tetap kuru Karena pantatnya sama lehernya enggak berisi Nah setelah itu kita buat gerobak Ajar gerobak sampai benar-benar capek Nah habis itu udar teman-teman Udar itu apa ya? Udar itu apa mas? Melar-melar itu yes Jadi gitu lah Akhirnya tidak sia-sia Alhamdulillah apa yang dia makan Selama kurang lebih 6 bulan itu Jadi daging semua teman-teman Dan pada saat itu Masih Jaya-jayanya si gondang Bobotnya sampai 1033 Itu pun belum Posisinya itu belum gemuk full Pada saat itu Moga Masun yuk Bisa dikeluarkan Sehat-sehat ya Berjemur Nanti kita main lagi di luar kandang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah teman-teman semua Sekarang sapi terakhir Atau sapi nomor 3 Disini ada si Si kumbo Kumbo karno Kelentrak kelentruk Kelentrak kelentruk gitu Nah sapi ini sejarahnya Singkat sekali Karena Di kandang juga belum lama Masih sekitar 3 bulanan mungkin Ya udah ada 3 bulan Belum sih Dari sebelum puasa Jadi Kesempatan itu Si kumbo karno sendiri Adalah sapi peranakan Ras kebumen asli Itu pedatnya Dibeli sama orang Daerah istimewa Yogyakarta Tepatnya di Dekat stadion Maguwo Harjo Nah disana dirawat Digunakan untuk rubak Digunakan untuk Bekerja lah Setiap hari Dan akhirnya Sudah menjadi jumbo Dijual lagi Ke orang kebumen Tempatnya di daerah gombong Nah pada saat di gombong Rusak Apanya yang rusak Bukan sapinya Tapi kakinya Karena sebenarnya Si kumbo ini Setiap hari digunakan Untuk bekerja Dan disana Digemukin full Satu tahun Tidak pernah keluar kandang Makan tidur Makan tidur Makan tidur Kakinya rusak Akhirnya dibawa Ketempat pemotongan Di jagal Di tempat pengotongan Itu saya melihat Kok sapi ini ada Ada sedikit Keistimewaan Apa itu istimewanya Pokoknya beda Daripada sapi lainnya Kayaknya kok sayang Daripada di beleh Mending kita recovery dulu Apakah kakinya Bisa sembuh Atau tidak Karena teracaknya Teman-teman Umumnya teracak kan Segini panjangnya Itu sampai dua Panjang buat Kayak Aladdin Kayak sapi-sapi Bali Hanya kita potong Teracaknya Kita rapikan Habis itu Setiap hari Pagi sore Kita ajak jalan Biar dia nyaman dulu Dan di hari ketiga Itu kita tunggangi Nurut Di hari ke selanjutnya Kita tunggangi Terus Akhirnya Sampai sekarang Dia nurut ditunggangi Sama adik-adik saya Yang kecil-kecil Itu mungkin nanti Kita bisa masukkan Videonya Mas Mimin Untuk sapi ini Pas ditunggangi ya Oke Bismillah Keluar kandang Sehat-sehat Toh dulu Amin Super Sampai jumpä dulu Nek Alhamdulillah sapinya sudah kita keluarkan semua ya ketiga-tiganya Baik si gobel, gondang, dan si kumbo Nah dari ketiga ekor ini teman-teman bisa melihat semuanya tadi ya Bahwa sapinya masih utuh Utuh dalam arti anggota tubuhnya itu masih lengkap Nah itu menjadi syarat sah sapi kurban Lalu mungkin teman-teman juga bisa melihat nih Kira-kira dari ketiga ekor ini yang paling jumbo yang mana Jadi bedakan antara sapi besar dan sapi gemuk Kalau besar itu belum tentu gemuk Kalau gemuk juga belum tentu besar Kadang kan ada sapinya gemuk banget pendek Kayak si Kiko dulu Kan lebar gini ya pendek Nah kalau PO kayak gini kan tinggi Tapi badannya tuh pipih Nggak kayak sapi simental bulat gitu Jadi sudah ada setelannya masing-masing Nah kesempatan ini mungkin tujuan kita mengeluarkan sapi ini Memang rutinitas agar sapinya sehat Sekaligus kita update untuk kondisi terkini Untuk sapi-sapi yang memang sudah shot Size jumbo di kelas peranakan ongol Dari ketiga ekor ini Alhamdulillah masih utuh semuanya Jalannya masih oke semuanya Kaki Tanduk telinga mata hidung Insya Allah masih Masih oke lah Sehat Semoga masih bisa bertahan sehat Dan nanti bisa dikorbankan dengan keadaan yang maksimal gitu ya Baik setelur semuanya Mungkin di konten kali ini cukup sekian Tujuan kami tadi sudah kita jelaskan semua Bahwasannya memang rutinitas setiap harinya Ada kegiatan-kegiatan yang dimana Disitu tujuannya tidak lain untuk memberikan kenyamanan dan kesehatan kepada sapi Nah kesempatan ini kita keluarkan yang jumbo-jumbo Untuk yang kecil-kecil ada di sebelah timur sana Mungkin saya cukupkan konten kali ini Barangkali teman-teman ada masukan atau kritik Kira-kira di konten selanjutnya kita mau bahas apa sih gitu Biar lebih semangat pastinya ya Nanti bisa dituangkan di kolom komentar Sebanyak-banyaknya ya Sebanyak-banyaknya Bisa di DM juga gak apa-apa gitu Walaupun minggum banyak kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih